Halo guys, balik lagi. Hari ini kita bakal bermain game berjudul Hitman. Nah mungkin banyak dari kalian udah tau game Hitman itu apa, karena game ini tuh sebenernya udah ada dari tahun 2016 guys. Cuman aku baru beli sekarang karena aku liat di Steam gamenya tuh lagi diskon besar-besaran ya. Kalau misalnya awalnya tuh kayaknya sekitar 500 atau 600 ribu, ini sekarang dijual cuman seharga 150 ribu. Dan kalian kalau misalnya beli bakal mendapatkan semua DLC-nya guys, jadi aku memutuskan untuk cobain aja. Dari dulu aku juga pengen nyobain gamenya Hitman, jadi kita bakal langsung aja coba. Dan kalau misalnya kalian suka dengan game ini guys, jangan lupa untuk tinggalin like biar aku mainin terus. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell biar kalian bisa jadi yang pertama kali nonton siap kali aku upload video baru. Oke guys, langsung aja kita bakal mulai main Hitman. Let's go. Oke, dimanakah kita? IICA Training Facility 1999, siap. Berapa tahun yang lalu coba? Wah ini dia Pak Hitman ya, kepalanya gundul ya. Itu ciri khasnya si Hitman guys. Jadi buat kalian yang gak tau Hitman itu siapa dan ngapain. Hitman tuh kerjaannya nanti bakalan suruh bunuh-bunuh orang ya. Kayaknya dia tuh kayak apa, bunuh bayaran gitu guys ya. Dia tuh kayaknya spesialis gitu. Wah ini dia sama bapak kita, bapak gundul ya. Movement Control WASD, oke. Ntar disuruh kemana nih, misi utama. Jadi guys game ini tuh kayaknya di diskon 150 ribu. Itu karena di diskon jadi 150 ribu. Karena tuh kayaknya kalau gak salah, game terbarunya Hitman. Hitman 2 itu kayaknya bakalan dirilis habis ini ya. Cuman gak tau juga tanggal berapa. Katanya disana juga ada... Oh apa ini? Hitman 2 online. Hitman 2 katanya ada versi online-nya juga guys. Oke. Jadi kita sekarang sudah dikasih misi... Untuk membunuh tadi siapa namanya Kevin-Kevin itulah ya. Untung namanya Kevin, bukan Calvin. Lo Calvin tar bunuh diri sendiri dong saya. Oke. Kita disuruh bunuh namanya tadi Kevin-Kevin siapa itu ya. Locate the target in instinct. Oke. Kita katanya punya sensor. Oke. Sensor pake gimana? Pake kontrol. Oh jadi ini kayaknya bisa tau ya. Kalau misalnya pake sensor kita bisa tau dimanakah target-target kita guys. Yang putih-putih ini kayaknya polisi. Yang merah tuh siapa? Gue gak tau. Kayaknya tuh target kita bisa jadi guys. Lepers dong geng. Kita coba bisa masuk kesini gak nih? Apakah saya boleh masuk? Oh. Oke. Kita gak boleh masuk guys ya. Soalnya kita gak pake seragamnya mereka. Mungkin kita mesti bunuh salah satu nantinya. Kayaknya kita disini harusnya bisa... Ah ini dia. Kayaknya kita mesti... Kita mesti... Kita mesti diem-diem guys. Untuk bunuh dia guys. Kita mesti diem-diem guys. Hati-hati-hati. Maaf. 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 Nah kita sekarang kayaknya bisa ambil... Seragamnya. Ya. Aduh. Mantap lah. Kita sekarang udah jadi mekanik kayaknya guys ya. Oke. Kita coba masukin badannya ke toilet guys disini. Kita mesti sembunyikan badannya orang yang tadi kita... Buat semaput ya. Uh. Itu dia. Wah. Ganteng sekali bapak Hitman. Bapaknya gundul ya. Tapi ganteng sekali ya. Oke. Kita sekarang bakalan coba untuk masuk guys. Enforcers. People marked with the threat icon will find you suspicious. Oke. Jadi katanya yang ada putih... Di kepalanya ada putih-putihnya tuh guys. Dia tuh kayak managernya gitu ya. Jadi dia tuh hafal sama muka-muka anak buahnya ya. Jadi kalau misalnya kita keliatan kita bakalan... Kecidup. Tercidup. Jadi kita mesti hati-hati. Oke. Kita sudah berhasil masuk. Oke target kita ada di situ 22 meter. Ini apa ini? Oh ini kayaknya bisa dijadiin senjata kah. Oke seharusnya kita jalan lewat sini aman. Ada polisi sih disini. Cuman kayaknya gak apa-apa ya. Karena kita sudah memakai bajunya mekanik guys. Aha. Ini dia target kita. Itu target kita, Mr. Ritter. Musiknya cuy. Oke kita disuruh ngikutin Bapak Kevin ini ya. Karena di sekitar kita banyak ada orang guys. Jadi kita mesti ngikutin dia. Sambil kita bunuh dia diem-diem guys. Ehm... Aduh dia punya bodyguard ternyata. Orang kaya kayaknya Bapak Kevin ini. Ehm... Ya kita gak bisa masuk. Kita bisa masuk. Ya kita mesti cari baju lagi kayaknya. Apakah disini ada... Halo! Disitu kayaknya ada orang. Target kita. Kita kayaknya bisa bunuh dia ya. Throwing item. Throwing blunt items at people. Will knock them out and not kill them. If they are found they will be woken up. Understood. Kita kayaknya bisa ngelempar... Ke dia biar dia semangkut. Ini kayaknya... Wuh... Kasian cuy. Oke. Kita bisa bunuh dia gak sih? Kita coba bunuh ya. Snap neck. Snap neck ini jadi... Lehernya kayaknya di... Stuck gitu guys. Kayaknya dia bakalan mati ya. Gitu ini ya. Aduh... Non target kill. Ya mati dia. Hitman ini ada apa ya? Di kepalanya sumpah gue gak tau ya. Ada kayak barcode gitu kayaknya guys. Nah bodo amat ya. Kita sedang bakalan coba naik ke atas. Ah itu dia. Apa ini? Return on his crew. You can hide in plain sight by blending in behind the bar. Oh oke. Kita disuruh blend in ya. Kita disuruh... Kita disuruh pura pura. Soalnya kayaknya yang target kita nih kayaknya juga tau. Pegawainya siapa aja disini. Eh Bapak jangan diem doang dong. Nah ini dia. Dia mulai jalan guys. Oke. Ayo cepetan cepetan jalan dong. Jangan lama-lama disana. Sangat dekutat pengeri dengan kecuali. Syimpati aja. Jadi... Sebelumnya aku baru tengah komputer di di ofis. Ayo kita bisa lewat, jangan. Jangan lupa apa. Bagus, efek. Jika kita menang, Anda bisa mengikuti minum. Bebuk, suara kayak Rishon Force berada tubuh dengan seorang wanita yang dihapun. Halo Stella? Ini mungkin berguna. Hei, tuanku lihat di mana kamu yang akan pergi. Hey, lift barikat, kawan-kawan. Oke disana masih ada bodyguardnya ya Sumpah Kaya sih orang ini ya Bodyguardnya ada dua sekarang guys Malah Gak bisa masuk deh kayaknya Gak bisa masuk saya Kita bisa muter lewat belakang sini Picklock missing Oke kalau mau buka pintu kita mesti picklock ini Kita gak punya ya Aduh cari dimana ya Ah bisa masuk lewat sini kak saya Yes Oh itu dia mereka guys Itu dia mereka guys Kita udah masuk ya Tidak terdeteksi Ayo pak Aduh itu bapak yang tua Kenapa disitu Minggir aja kali Aduh dia ngapain disana ya Minggir dong Oke Kita pakai Guys disuruh pakai pistol Nah nih pistolnya ada supresornya ya Jadi gak kedengeran kayaknya Oi Maafkan saya ya Saya ini Cujur aja saya orang baik ya Saya cuma buat video Cuma disuruh bunuh bapak ya Tolong jangan Gentanyangin saya Kalau bapak sudah mati Aduh maaf pak Aduh gak enak itu guys ya Bunuhnya ya Dia gak tau dibunuh Ah Ah udah mati semua Oke kita kayaknya disuruh kabur sekarang Eh cepet kabur 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 cuy Kabur cuy Bisa lompat laut sini gak Oke Saya keluar dulu dari Tempat Perkaranya ya Saya tidak mau ada Masalah disini Sudah saya Kabur Tidak terdeteksi Rupanya guys Mantap lah Oke End mission Berhasil kah kita Misi benar-benar kita Yes Yes Kita berhasil Kita berhasil Misi ini Tidak terdeteksi Sama sekali Walaupun Nite tadi memunuh Satu orang Tidak bersalah ya Orang yang tadi Di ruangan dapur itu Ya itu Sudahlah Oke kita sekarang lagi Di tes Tes terakhir ya Di free form training Before the final test You are allowed more time To practice the return operation Oh Jadi ini kayaknya Masih latihan juga Masih belum final test You are free to choose Your approach And you can use The challenges to guide you Oke jadi Kayaknya disini Kita bisa mengambil Langkah-langkah Yang kita mau Bebas Kita bisa Mengalahkan dia Dengan cara Diracuni Blah-blah-blah Ini kayaknya Ini gak tau penting Atau gak ya Cuman yaudah Kita bakalan keluar Kita bakalan coba Masuk sekarang Misi kita masih Sama disini Untuk membunuh Calvin Reiter Cuman Oke kita Bakalan Lakukan strategi Kayak tadi aja ya Jadi kita bakalan Bunuh orang ini dulu Kita diam-diam aja Jalannya Kita bakalan Ciduk dia guys Maafkan saya Bapak Maafkan saya Bapak Maafkan saya Bapak Kita bakalan Ambil dulu Seragam dia Tadi kita udah masuk Lewat pintu belakang Kita bakalan Coba aja Sekarang masuknya Lewat pintu Depan Aku gak tau apakah bisa Kita coba aja ya Oke sip Bisa Target kita dimana Target kita kayaknya Posisinya masih sama Aku pengen nyobain baju ini ya Kayaknya ini kapten Atau gimana nih Kita coba ikutin dia aja kali ya Kita ikutin dia guys Kayaknya dia punya pangkat Yang lumayan tinggi guys Jadi aku pengen Coba untuk bunuh dia ya Bapak Aduh bapaknya Kenapa malah rokokan Disini Aduh Ayo Bodo amat lah ya Dia gak bisa diganggu ya Yaudah lah Kita bakalan Bentar Kita coba ya Di bawah ini Ada apa Ada polisi Ada polisi guys Ada polisi Kita bisa ngikutin polisinya ini Kita bisa bunuh dia kayaknya Kita jadi polisi Kita jadi polisi Kita ambil dulu bajunya ya Oke Yes Kita sembunyiin dulu badan dia Ini kita di kantornya yang tadi Gue pengen nyoba Untuk mencari sesuatu yang lain Apakah disini mungkin ada sesuatu gitu ya Kita bisa masuk loh Astaga Bisa masuk ke lemari Ternyata bisa sembunyi di lemari-lemari juga ya Baru tau Aduh kenapa malah Perang Ah Oh no Ketahuan guys Apun 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 Aduh Cara kabur gimana ini Bisa kabur gak saya Aduh Jangan ngetawan Aduh Aduh Ditembakin Wah Gimana nih Cara tadi ganti senjata Gimana nih Eh bentar Sabar kali ya Saya ganti senjata dulu kali Ya mati guys Susah juga ya Nyata Ah Kita susah juga guys Tadi kesalahan bunuh orang ya Ketawan Oh Yaelah Gara-gara tadi tuh guys ketawan Kita tadi bunuh orang Jadi kita terciduk Dan Dikejar satu Polisi di kapal Aduh Oke guys Jadi kira-kira kayak gitu Game Hitman Kalau misalnya kalian mau liat Game nya dilanjutin guys Jangan lupa Tinggalin like Dan kasih komentar kalian di bawah Game nya Seru sih Seru juga Cuman aku masih Belum Terlalu Paham sama mekan Di game nya Jadi kita masih Banyak latihan guys ya Oke guys Untuk episode hari ini Bahkan gue tinggal dulu aja Sampai sini sih guys Thank you guys for watching Jangan lupa di subscribe Kalau kalian subscribe Jangan lupa Mencet tombol notifikasi bell Jadi kalau gue post video baru Atau kalian streaming Kalian bakalan dapet notifikasi Di youtube Oke guys Thank you guys for watching Bye-bye Bye-bye